hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imokom terhadap pilihan Oke seperti biasa di channel imokom terhadap pilihan akan berbagi informasi dan tutorial seputar CPNS dan P3K dimana pada video kali ini akan berbagi panduan cara melakukan pembelian atau pembayaran e-materai menggunakan aplikasi yaitu menggunakan link aja nah sebelumnya juga sudah dibahas melalui aplikasi dana kemudian berimo ya kemudian living by Mandiri ya atau dari ini ya mbanking bank Mandiri itu sudah juga di upload ya silahkan dicek nah di video kali ini ini kita akan menggunakan link aja ya aplikasi link aja Oke kita akan langsung ya ke website SSCSN nya ya untuk melakukan cek akunnya ya Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu harus membuat akun dulu ya jadi di bagian unggah dokumen ini ada link cek akun silahkan di klik ya pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akunnya ya oke nah disini jika belum memiliki akun Bapak Ibu bisa klik registrasi e-materai masukkan akun ya email password konfirmasi password dan submit selanjutnya cek email yang sudah terdaftarkan nanti link aktifasi akan dikirim ke email yang didaftarkan silahkan klik link aktifasinya setelah berhasil mengklik link aktifasi selanjutnya Bapak Ibu bisa menggunakan akun e-materai nya ya Oke setelah berhasil Bapak Ibu Bapak Ibu bisa login ya di akun e-materai di sini bisa melakukan login dan nanti di login Bapak Ibu kita coba ya nanti Bapak Ibu ada keterangan ya ada keterangan Bapak Ibu kuota e-materai nya ya ini nah ini sudah berhasil login ya Bapak Ibu atau sudah berhasil diaktifasi akunnya ya jadi bisa login di sini kemudian klik masuk nah disini nanti ada info berhasil login dan ini ada jumlah kuotanya ini ada empat ya Bapak Ibu karena sudah pernah membeli sebelumnya Oke setelah Bapak Ibu berhasil memiliki akun langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan ya Bapak Ibu mengunjungi website ini yang tampil di sini matre-elektronik.com atau bisa klik langsung Oke seperti ini ya Oke nah disini di informasinya juga registrasi e-materai ini wajib di website daftar min-sscsn bkn.id tadi ya di awal tadi yang sudah dijelaskan di dokumentali untuk pembuatan akunnya Oke ini kita tutup silahkan login menggunakan akun yang sudah Bapak Ibu daftarkan melalui website sscsn kemudian masukkan captanya oke klik login nah berhasil ya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa melihat jumlah kuota Bapak Ibu ya di sini terlihat berapa kuotanya ini empat ya sama seperti tadi oke jika masih kosong Bapak Ibu wajib untuk melakukan pembelian e-materainya ya jadi kita klik pembelian Oke klik silahkan isian kuota untuk kuotanya ini disesuaikan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu silahkan cek di sini kita oke kan ya Nah ini contoh ya di sini e-materai dibutuhkan dua ke dua e-materai ya seperti ini dua e-materai ini wajib ya ya Bapak Ibu menggunakan e-materai ini juga e-materai nah berarti kita membelinya dua ya Bapak Ibu itu oke silahkan isikan sesuai dengan kebutuhannya ya di sini saya contohkan satu ya satu kuota kita pilih satu ini kris 2 dan kris ke satu dan dua ini cadangan ya Bapak Ibu jika kris 1 bermasalah gunakan yang kris 2 ini Oke saya pilih yang kris 1 kemudian klik bayar Oke tunggu nah ini ya barcode nya tampil oke QR kode ya ini QR kodenya tampil sudah ini bisa melakukan pembayaran melalui gopay ovo link aja ya disini saya akan menggunakan yang link aja ya Oke kita coba karena mayoritas teman-teman ini ada ya dikasih ini link aja Oke sebelum melakukan pembayaran jangan di cek status ya itu sudah pasti gagal ya kita harus makan pembayaran ini ada hitung waktunya mundur ya itu waktu mundur ya Bapak Ibu disini jadi jangan sampai lewat ya ini ada expirednya jadi harus cepat ya Oke kita langsung ini ya ke tampilan handphone ya Oke ini saya minimis ya Bapak Ibu biar kelihatan nanti saat scannya juga nah seperti ini Oke di sebelah kanan ini sudah tampil tampilan handphonenya kita buka ya aplikasi link aja ya di sini kita buka Oke dan tentunya Bapak Ibu sudah mengisi saldo ya link aja ini ya saldonya untuk saldo ya link aja ini bisa isi saldonya itu coba kita nah di Indomaret bisa ya Bapak Ibu atau transfer bank atau ke Indomaret ini Oke nah biasanya untuk link aja ini pengisian saldo menggunakan nomor handphone yang terdaftar karena sistemnya top-up ya Bapak Ibu atau pengisian saldo ini top-up di link aja Oke kita klik bayar di sini ya klik bayar nanti akan muncul seperti ini klik bayar kiris ini ada tombolnya seperti biasa akan tampil tampilan ya untuk scan QR kodenya silakan diarahkan ke QR kode dari ini ya Bapak Ibu QR kode yang ada di materi elektronik.com ini Oke silakan diarahkan kameranya dan pastikan ya aplikasi link aja nya sudah ada saldonya ya Bapak Ibu jangan saldonya kosong Bapak Ibu lakukan scan itu sudah pasti gagal Oke kita scan ya kodenya ini coba kita scan saya arahkan seperti ini ini Oke sudah terbaca di sini dan muncul seperti ini Bapak Ibu ya Oke sudah muncul ya ini tinjau dan konfirmasi bayar Mersan CS5 kemudian ada lokasi Mersan juga Oke langsung ya ini saldonya cukup ya saya coba konfirmasi kemudian masukkan pin ya pin aplikasinya ya Bapak Ibu kita masukkan Oke kita tunggu transaksi sedang diproses nah ini ya Oke transaksinya berhasil ya Bapak Ibu Oke ini ada detailnya bisa diklik ya Bapak Ibu Oke kemudian jika sudah ini sudah bisa ya Coba kita cek di sini status pembayaran Oke nah langsung ya Bapak Ibu pembayaran sukses ya Oke nah ini sudah berhasil ini ada detailnya lagi jika ingin klik detail Oke ya selanjutnya setelah berhasil ini kita besarkan ya Bapak Ibu setelah berhasil melakukan pembayaran kita kembali ke website ya website elektroniknya ini tadi kita oke kan kita cek saldonya ya kita refresh berarti lima ya ini Bapak Ibu Oke coba saya cek Hai jika belum masuk juga kita reload ya Bapak Ibu pastikan sudah masuk ini saldonya kuotanya bahwa kota eh materinya ini masih loading jadi kita reload atau refresh terus oke agar ya kita refresh ya Bapak Ibu atau reload atau tunggu beberapa detik atau menit ya jika belum masuk oke ini belum tampil oke namun ini nanti pasti masuk ya Bapak Ibu kuotanya nah ya masuk ya sudah lima tadi empat ya Bapak Ibu Oke setelah ada kuota Bapak Ibu bisa melakukan pembubuhan menggunakan pembubuhan yang langsung dari di matri.csn ini bisa klik pembubuhan kemudian sini bisa upload dokumennya masukkan tanggal nomor dokumen ya masukkan file disini file PDF ya PDF disini PDF yang sudah ditandatangani ya Bapak Ibu file-nya dimasukkan disini nanti berarti ada unduhnya download dan nanti di upload file-nya di SSCS namun jika Bapak Ibu bingung disini langsung ya di website SSCSN kita cek akunnya disini Bapak Ibu login dulu ya kita masukkan email Bapak Ibu oke kita masukkan kita loginnya disini wajib ya Bapak Ibu agar ematernya terdeteksi terdeteksi ya Bapak Ibu di SSCSN ini Oke kita klik masuk dan ini ematernya ini bertambah lagi ya jadi lima tadi empat ya Bapak Ibu oke disini sudah berhasil ya kita oke kan terbaiklah nah disini sudah bisa kita gunakan Oke selanjutnya Bapak Ibu ingin mengunggah yang mana ya akan membubui emater yang mana surat pernyataan atau surat lamaran ya misalnya disini surat lamaran ya ini wajib ematernya kita klik unggah oke disini ada dua metode ya yang pertama ini unggah PDF yang sudah ada ematernya ya mungkin Bapak Ibu tadi membubui ematernya melalui website ini langsung ya di elektron matri-elektronik.com dan ada unduhnya nanti disini nah itu bisa langsung upload Bapak Ibu berarti unggah yang ini ya unggah yang sudah ada 3 klik cari file yang sudah ada ematernya namun jika belum ada ematernya hanya tanda tangan maka Bapak Ibu pilih yang unggah PDF yang belum ada ematernya kita klik yang ini ya Bapak Ibu Oke ini ada aturan file-nya ya silahkan dibaca ketentuannya Oke kita klik disini pilih file PDF yang sudah ditandatangani dan siap untuk dibubuhkan ematernya ya klik ini untuk mengupload file-nya silahkan cari file-nya contoh ya ini ya contoh surat lamaran hanya sampel ya Bapak Ibu kita open Oke di silahkan scroll ke bawah Oke nah ini ya oke nah ini sudah ditandatangan ematernya ada di sini ini tinggal kita klik ya klik tadi track seperti ini dan posisikan ya pas ya di sebelah tanda tangan ya bukan menutupi tanda tangan seperti ini Bapak Ibu jadi bukan seperti matre offline ya Bapak Ibu yang bisa dibeli di atropos ya atau di toko ini yang lainnya ya Oke nah ini atau elektronik kita letakkan di sebelah tanda tangan seperti ini jika kurang besar ini kita geser seperti ini kita tarik ya Bapak Ibu ya oke nah untuk Bapak Ibu yang mendaftar menggunakan handphone jadi tidak disarankan ya menggunakan handphone silahkan menggunakan laptop nanti bisa kesulitan di bagian ini atau susah atau tidak maksimal juga ya bisa mungkin laptopnya minjam atau ya atau minjam kemana ya laptopnya silahkan diusahakan ya Bapak Ibu oke nah ini jika sudah pas posisinya silahkan enggak klik enggak ya ini tidak saya unggah ya karena ini sampel Oke nanti kalau saya unggah ini akan terbaca ya Bapak Ibu di unggah dokumen tadi oke silahkan klik unggah setelah nanti di unggah Bapak Ibu dan notifnya berhasil di unggah ini ada riwayat bisa mengecek lihat pembubuhan oke nanti di halaman unggah dokumen di sini nanti akan berubah sudah di unggah ya kemudian bisa dicek ya file yang sudah di unggah tadi nah jika ada kesalahan ini bisa unggah ulang ya namun untuk unggah ulang jika ini file yang mengulang dari awal berarti ematerai baru lagi ya Bapak Ibu jadi beli lagi materinya seperti itu ya karena satu dokumen satu ematerai Oke seperti itu ya Oke mungkin cukup ya Bapak Ibu tentang cara melakukan pembelian pembayaran atau pembayaran kuota ematerai menggunakan aplikasi link aja dan cara pemasangannya juga ya semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh